Pedang Pusaka Naga Putih Jilid 8 Tentu saja hasil pemilihan tergantung daripada Cui sekalian, namun saya akan merasa bangga dan gembira jika kiranya Hau Tai Hiap yang membimbing kita sekalian, baru saja habis bicara, tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan Tau-tau Kau Sinek telah berdiri di situ dengan tersenyum dan menjuradi di depan So Kuapek. Saudara So terlalu segan-segan katanya sambil tersenyum. Mungkin dalam hal usia dan pengalaman aku menang darimu, tentang kepandayan, siapakah yang dapat dikatakan unggul dan siapa yang rendah? Masing-masing mempunyai keunggulan sendiri-sendiri dan masing-masing mempunyai kerendahan sendiri. Tapi, andai kata kedua lengan tanganku lebih keras, maka aku bukanlah calon bengcu yang baik. Ketahuilah, saudara sekalian, aku sebagai orang tua paling suka berterus terang. Di dalam hati, aku tidak merasa benci atau dendam kepada Kaisar, biarpun aku benci sekali melihat perbuatan kaki tangannya. Kuanggap Kaisar hanya seorang yang lemah dan terpengaruh oleh Anasir Anasir jahat. Apakah Kaisar yang berbuat jahat dan memeras rakyat? Belum tentu. Aku lebih percaya jika dianggap bahwa para pembesar lalailah yang memeras rakyat. Biarpun Kaisar diganti seribu kali, namun bila semua pembesar tidak jujur, tetap saja rakyat akan tertindas. Maka, aku tidak tepat menjadi bengcu. Aku sudah bosan berkelahi, sudah bosan dengan urusan dunia yang serba penuh dosa ini. Aku ingin beristirahat, menanti hari saat terakhir hidupku dengan aman dan tenteram. Aku hanya bisa membantu bila mana perlu saja, tapi untuk menjadi pemimpin, ini aku tak sanggup. Tapi, Cui yang terhormat. Ada seorang calon yang memang tepat sekali menjadi pemimpin para orang gagah. Tentang usia muda itu bukan menjadi soal yang perlu sepak terjangnya. Soal kepandayan, barangkali ia masih lebih tinggi dari aku sendiri atau dari calon-calon yang lain. Aku tetap usulkan, calon keempat untuk menjadi bengcu. Orang-orang tidak melihat betapa gadis jelita berpakaian hitam itu sampai ke atas panggung, karena tahu-tahu Paulian telah berada di situ dan memberi hormat. Aku yang muda dan bodoh sebenarnya merasa malu sekali sampai dicalonkan. Mungkin Cui bermain-main dengan aku, karena ibarat burung, sayapku belum lagi tumbuh. Maka, setelah mendengar saran-saran Kho Loeng Hiong tadi, aku setuju untuk memilih calon keempat menjadi bengcu. Sementara itu, Han Leong merasa serba susah. Betapapun juga, ia masih merasa keberatan untuk menerima tugas yang bukan ringan itu, namun di samping keraguannya, ada juga rasa pertanggungan jawab untuk melanjutkan cita-cita amarhum aliahnya. Maka setelah Paulian selesai bicara, dengan tenang Han Leong. Melompat ke atas panggung. Semua orang yang belum mengenalnya merasa heran mengapa Kho Lociampuan memilih calon yang masih sangat muda dan kelihatan lemah itu. Juga So Kuan Pek merasa tak puas karena dengan memuji-muji anak muda ini berarti Kho Sin Ek sangat merendahkan kalangan tua. Berapakah tingginya ilmu seorang pemuda seperti ini? Sementara itu Han Leong memberi hormat kepada Kho Sin Ek dan berkata, Kho Lociampuan terlalu memuji aku yang muda dan bodoh ini. Sungguh aku sangat malu menerimanya, kemudian ia menghadapi semua tamu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Cui Ng Hyong. Biarpun pemilihan Beng Cu ini sangat perlu dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar jangan salah pilih, namun menurut pendaratku yang sempit, jika dipikir-pikir dengan masak hasil atau tidaknya sebuah perjuangan bukanlah bergantung semata metuk kepada seorang pemimpin. Apakah artinya pemimpin pandai bila para anggutannya tidak berjuang dengan penuh semangat? Maka, menurut pendapatku, seorang pemimpin haruslah seorang yang disegani dan yang cukup pengalaman. Bagaiku yang muda dan bodoh, dipilih atau tidak, tetap aku sediakan jiwa raga untuk mengabdi kepada rakyat, ucapannya ini mendapat sambutan hangat. Siok Hou Sian Seng berdiri dan berkata kepada orang banyak. Nah, kini keempat calon telah berdiri di sini dan telah pula memberikan sambutannya. Maka, kini terserah kepada Cui untuk memilih seorang di antara mereka, Hou Sien Ek berdiri dan suaranya tiba-tiba terdengar lantang dan nyaring hingga orang banyak terkejut. Cui dengarlah. Lohu tak mau ribut-ribut tentang pemilihan ini, tapi hendaknya diketahui bahwa calon keempat bukan lain adalah putra tunggal dari almarhum Sieng Hiong. Mendengar pengumuman ini, maka ramailah suara orang menyambut dengan tempik sorak. Di sana sini terdengar. Pilih nomor 4. Bahkan yang telah kenal dan tahu keadaan Hon Leong berteriak. Pilih Pek Liyong Pek Liyong sebagai Beng Cu karena terkenalnya pedang dan kiam sut Hon Leong, maka banyak orang memberi dia gelaran Pek Liyong Pek Liyong si pedang pusaka naga putih. Tak lama kemudian, hampir semua tamu menyatakan setujunya memilih Hon Leong sebagai Beng Cu. Tapi di antara mereka ada juga yang merasa-merasa kurang puas di antaranya ialah Keng Cung Kelo Hiap dan So Kuan Pek. Mereka ini menganggap bahwa orang-orang telah berlaku ceroboh memilih seorang yang masih begitu muda untuk menjadi seorang Beng Cu dan menjabat kedudukan demikian penting dan sukar. Siok Hou Sieng Seng berdiri dan memberi tanda lagi supaya orang menjadi tenang. Cui, setelah mendengar suara terbanyak, maka saya pada saat ini sebagai pemimpin pertemuan ini mengumumkan bahwa Beng Cu kita yang terpilih ialah si Hon Leong Tai Hiap terdengar tempuk sorak menggema dan Siok Hou Sieng Seng menjura kepada Hon Leong sambil berkata, Si Beng Cu, terimalah ucapan selamat dan hormatku, dengan gugup Hon Leong balas pemberian selamat itu. Tiba-tiba terasa angin bertiup ke arah panggung dan kelima kakek gagah dari Keng Cu telah berdiri di atas panggung. Lok Ho yang tertua, dengan senyum di mulut menjura kepada Hon Leong sambil berkata, Kami datang dari tempat jauh dan mewakili ribuan orang di kalangan Kang Owe untuk memilih seorang Beng Cu. Kini Sieng Hiong terpilih, maka sudah sepatutnya kami bergembira ria karenanya dan memberi selamat. Tapi sebelum memberi selamat kepada Si Cu, terpaksa kami lebih dulu harus menyampaikan janji kami kepada kawan-kawan semua, Dari ucapan ini Hon Leong dapat menangkap maksudnya yang hendak mencari-cari perkara, maka dengan sabar sekali ia bertanya. Memang sudah sepantasnya begitu, Long Hiong tapi apakah janji itu? Kami telah berjanji untuk mengangkat seorang Beng Cu yang dapat melayani Gero Heng Tin kami selama 100 jurus tanpa terkalahkan. Hon Leong terkejut mendengar ini. Ia pernah mendengar tentang kelihatan Gero Heng Tin ini yang demikian kuat hingga berani menghadapi lawan sebanyak 100 orang apalagi menghadapi dia yang hanya seorang diri. Biarpun ia tak merasa takut, tapi ia dapat membayangkan bahwa bila tidak menggunakan tangan besi dan membuka jalan darah, agaknya sukar baginya untuk mendapat kemenangan. Tiba-tiba terdengar Hou sebelum masih Hiek tertawa. Hek to meter, Ngo Loh Hiap agaknya belum percaya kepada si Beng Cu. Apakah aturan yang ditetapkan itu mengenai juga semua orang? Karena tadi Loh Hiap memilih Saudara So Kuan Pek, tentu Saudara So sudah pernah pula diuji dalam Ngo Heng Tin kalian, biarpun kurang senang mendengar kata-kata yang mengandung sindiran tepat ini, namun Loh Ho tak berani menyatakan kurang senangnya terhadap Sin Chiu Tai Hiap. Ia hanya menjura dan menjawab. Janji kami ini hanya berlaku untuk calon yang bukan berasal dari daerah kami dan yang belum kami ketahui benar ilmu kepandainya. Mohon Hou Chiampuo jangan salah mengerti. Sesungguhnya syarat yang kami janjikan ini hanya untuk menjamin bahwa Beng Cu yang hendak kita ikuti jejak dan petunjuknya benar-benar seorang yang patut dipercayai penuh hingga setelah mengujinya, kami lima orang tua dapat bertanggung jawab terhadap kawan-kawan semua yang tidak ikut datang menyaksikan pemilihan ini. Kalau So Chiampuo, kami dari daerah barat telah kenal semua dan tahu sampai di mana kemampuannya, maka perlu apa dicoba lagi mendengar alasan-alasan yang kuat ini, Hou Sin Ek terpaksa mengangguk-angguk membenarkan. Memang ia seorang yang jujur, maka ia menghargai sikap Ngo Lohiap yang terus terang itu. Ia berpaling kepada Han Leong dan berkata, Agaknya kau terpaksa harus melayani lima orang tua gagah ini, si Beng Cu Han Leong buru-buru memberi hormat kepada Ngo Lohiap. Si Ote yang muda dan bodoh ini mana berani berlaku kurang sopan dan mencoba-coba Ngo Heng Tin yang lihai. Harap Ngo Lohiap jangan membuat si Ote menjadi buah tertawaan, semua orang gagah, mendengar kata-kata yang sangat merendah dan seakan-akan menunjukkan rasa jerih dan takut terhadap Ngo Heng Tin mereka yang terkenal itu. Loh Tian, kakek kedua, merasa bangga dan timbul jaga rasa kasihan terhadap Han Leong yang dianggap pemuda cakap dan sopan. Maka ia segera berkata, Si Ing Hiong, mendengar bahwa kau adalah putera amaihum Si Long Hiong saja, aku sudah merasa suka kepadamu. Tapi karena kami tak dapat melanggar janji terhadap semua kawan dan syarat ini hanya sebagai coba-coba saja, maka kami persilakan kau memilih seorang kawan hingga kau berdua boleh maju melayani Ngo Heng Tin kami secara main-main. Loh Hau mendengar kata. Kata adiknya ini hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum dan dalam hatinya berkata, Apa bedanya satu atau dua orang? Tapi tiba-tiba ia teringat sesuatu, maka cepat ia berkata, Memang boleh mencari seorang kawan pembantu, tapi jangan kau awa ciam pua. Melihat kecerdikan dan kebulusan akalnya, Hau Sinek tertawa terbahak-bahak sambil mengurut-urut misainya. Aku sudah tua tidak seperti kalian anak-anak kecil, masih suka main-main. Ayo mulailah, aku sudah ingin sekali menonton pertunjukan bagus ini. Han Leong yang masih dalam keadaan bingung memandang ke kanan dan ke kiri mencari kawan. Maunya memandang ke arah Hang Ing yang berdiri dengan kening berkerut seakan-akan sedang memikirkan sesuatu. Tadinya Han Leong hendak minta Wee Kiong untuk membantunya karena ia maklum akan kelihayan anak muda itu, Tapi tiba-tiba Hang Ing meloncat ke atas panggung. Han, Leong terkejut dan khawatir kalau-kalau Hang Ing menawarkan diri, Karena hal itu malah akan memberatkannya saja, Mengingat akan kepandayan gadis yang belum seberapa tinggi itu. Tapi Hang Ing tidak memperdulikan sikap Han Leong, Langsung ia pegang lengan Paulian yang masih duduk di situ dan menariknya lalu berkata kepada Ngkolo Hiap. Teo Chu usulkan supaya Paulian Cici saja yang mengawani Han Kho menghadapi Ngkou Heng Tin. Karena, selain Paulian Cici ilmu pedangnya Liai, Jaga untuk memberi muka terang kepada Ngkolo Suhu. Kalau menyuruh sebarang orang saja memasuki barisan hebat itu, Bukanlah berarti memandang rendah Ngkou Heng Tin dan menghinang Ngkolo Suhu kembali terdengar Housin Ek tertawa gembira. Bagus, bagus. Pilihanmu tepat sekali, Nona. Kau memang cerdik. Nah, Pauli Hiap harap jangan menolak, Terpaksa Han Leong menjura kepada Paulian dan berkata denjan wajah merah. Pau Sumoy, Sudikah kau membantu aku Paulian hanya tersenyum dan mengangguk. Kedua anak muda itu, yang peompuan berpakaian hitam yang laki-laki berpakaian putih, Berdiri menghadapi Lokho berlima dengan tenang. Karena panggung itu cukup kuat dan lebar, Semua orang yang tidak hendak memperlihatkan kepandainya lalu turun, Yang tertinggal hanya Ngkolo Hiap dan kedua orang muda itu. Kengciung Kelo Hiap masing-masing mencabut keluar sebilah pedang dan berdiri memasang kuda-kuda merupakan segi empat dan seorang berdiri di tengah-tengah. Empat orang menghadap keempat penjuru dengan pedang melintak di dada. Pedang masing-masing juga terukir dengan huruf-huruf yang menjadi lambang lima anasir, Yakni Kim, Bog, Suye, Ho dan Toat atau Logam, Kayu, Air, Api, dan Tanah. Pemegang Pedang Kim Kiam adalah ahli silat yang menggunakan tenaga GWA Kang atau tenaga keras yang mempunyai kekuatan luar biasa. Pemegang Pedang Bog Kiam sebaliknya ahli tenaga lemas atau tenaga dalam yang tangguh. Pemegang Pedang Suye Kiam mempunyai daya tahan atau daya bela yang kuat sekali, tetapi sewaktu-waktu dapat bersatu dengan Pemegang Pedang Ho Kiam dan merupakan penyerang-penyerang yang tangguh dan kuat. Pemegang Pedang To Kiam melakukan penjagaan dan melindungi keempat kawannya. Demikianlah, kelima kakek gagah dari Keng Ciu itu mempunyai kepandayan-kepandayan khusus yang semuanya bertingkat tinggi dan yang telah menjalani latihan-latihan yang tekun dan teratur. Maka tak heran bilang Gero Heng Tin mereka merupakan barisan yang amat tangguh dan berbahaya. Melihat kedudukan Gelo Hiap demikian kuatnya, Hanli Leong memberi tanda kepada Paulian dan dengan gerakan indah keduanya mencabut pedang masing-masing. Tampak dua cahaya hitam dan putih bersinar menyilaukan matuk ketika O Leong Pokiam dan Pek Leong Pokiam bergerak dalam tangan sepasang teruna remaja itu. Bergetar juga hati kelima kakek gagah melihat pedang pusaka yang hebat itu. Hau Sin Ek duduk mencari tempat yang enak dan iasap menonton pertunjukan hebat itu. Sedangkan entah disengaja atau tidak, Hang Ing tampak berdiri dekat dengan Ui Kiong di belakang Hau Sin Ek. Sementara itu, Pau Kim Kong juga bersama semua kawannya melihat dengan gembira, walaupun dengan hati agak tegang. Sumoyaku memainkan Im dan kau memainkan Yang, Hanli Leong berbisik kepada Paulian yang mengangguk mengerti. Memang permainan kedua anak muda itu, baik O Leong Kiam Sud maupun Pek Leong Kiam Sud, sebenarnya berdasarkan jalan Pat Kwa dan dapat bergerak ke delapan penjuru, dan gerakan-gerakan mereka berdasarkan dua sifat yakni Im dan Yang, positif dan negatif. Gerakan-gerakan Im lebih bersifat menyerang dan agresif sedangkan gerakan-gerakan yang bersifat memeladiri. Ngelotai Hiap silakan bergerak lebih dulu, kata Hanli Leong mempersilahkan. Tidak, Si Chu. Kami merupakan barisan, kalianlah yang harus memulai. Kami akan mencoba menahan seranganmu dalam seratus jurus kata-kata ini untuk mengalah dan merendah tapi mengandung tantangan dan diucapkan oleh Lok Ho dengan senyum seorang guru memandang muridnya. Kalau begitu, Maaf Xiao temulai menyerang Hanli Leong menutup kata-katanya dengan serangan pedangnya ke arah Lok Tian yang menjaga di selatan dan memegang pedang To Kiam karena Hanli Leong ingin tahu sampai di mana ketangguhan bagian penjaga barisan itu. Serangannya ini sekali gerak telah ditangkis oleh Lok Ho dan Lok Tian, yakni pemegang To Kiam dan S.W.I. Kiam, sedangkan pada saat itu juga tiga pedang yang lain meluncur ketiga bagian tubuhnya. Tapi Paulian tahu akan tugasnya sebagai pemain bagian pembela. O Leong Kiam bergerak cepat dan dapat menangkis ketiga serangan itu. Hanli Leong yang percaya penuh akan ketangguhan penjagaan Paulian. Seakan-akan tak peduli sama sekali akan serangan itu dan ia terus gerakan pedangnya menyerang Lok Ho dan Lok Tian. Tiap gerakan pedang ia sertai dengan tenaga dalam yang hebat sekali sehingga kakek pertama dan kedua yang menahannya merasa betapa pedang pusaka mereka hampir terpental tiap kali beradu dengan pekliung pokiam. Maka mengertilah mereka bahwa anak muda ini banar-benar tak boleh dibuat gegabah. Sebaliknya, Lok Kim, Lok Eng, dan Lok Kiat yang bertugas menyerang, ternyata menghadapi Paulian mereka seakan-akan menghadapi dinding baja yang tak mungkin ditembus. Melihat siasat Hanli Leong yang mempergunakan gerakan Im dan Yang hingga kedua anak muda itu terbagi dua bagian pula, yakni menyerang dan memelap, Lok Toma lumbahwa jika demikian terus, pihaknya akan mendapat rugi. Maka ia berseru keras. Putar barisannya segera merubah gerakan. Mereka lari berputar di sekeliling Hon Leong dan Paulian yang terkepung di tengah. Mereka bergerak bergantian, sekali tusuk terus lari, digantikan orang kedua yang menyerang atau menangkis. Dengan gerakan ini, maka kelima orang itu tidak mempunyai tugas tertentu, mereka merupakan lima buah kitiran yang bergerak bersamaan dan saling bantu-membantu. Tentas saja perubahan yang tiba-tiba ini membuat Hon Leong dan Paulian terpaksa ikut berputar di dalam kepungan itu. Dalam hal ini kedua teruna remaja itu rugi, karena lapangan berputar mereka sangat sempit hingga cis-cempatan. Menyerang lebih kecil. Mereka berdua harus berlaku waspada, karena serangan-serangan kelima pedang itu sama sekali tak boleh dipandang ringan. Semua serangan dilakukan oleh tangan seorang ahli pedang dan tak sebuah pun yaak tidak terbahafa. Bahkan lama-kelamaan kelima kakek gagah itu menggunakan tipu-tipu cabang taisan dan semua tusukan diarahkan kepada urat-urat kematian. Hal ini membuat Hon Leong gemas sekali. Tadi ia berlaku malu dan kebanyakan hanya menangkis saja, kalau Puk menyerang maka serangan itu ia jaga jangan sampai terlanjur dia melukai seorang daripada ngkolo hiap itu. Demikian pun tahu Lian yang mengerti keadaan dan maksud Hon Leong. Sementara itu, selain Hong Sin Ek, Tan Wikong, Li Buntek, dan keempat keuruhan Leong, semua orang yang menonton pertandingan itu merasa kepalanya pening dan matanya kabur. Begitu cepat gerakan kelima kakek itu hingga mereka seakan-akan bukan berlima, tapi lebih dari sepuluh orang. Tiba-tiba terdengar Sin Choa Kun Huat So Kuan Pek memuji. Bagus suaranya terdengar gembira karena ketika itu Hon Leong dan Pau Lian tampak terkurung dan terdesak. Kepungan Ngo Heng Tin makin menyempit dan serangan makin bertubi-tubi datangnya. Orang tua Si So ini yang sudah kenal akan kelihayan Ngo Heng Tin maklum bahwa sebentar lagi kedua anak muda itu pasti dapat dikalahkannya. Sebaliknya Hong Sin Ek mengerutkan keningnya, tapi sebagai seorang dari golongan tua ia tidak mau ikut bicara atau memberi petunjuk. Para Ciam Pui lain yang berada di situ, ahli-ahli silat ternama tingkatan atas seperti Lok Tui Yehwasyo dari Siaulimpai, Pek Ciyok Tojin dari Kunlunpai, Kha Ubuhou, dan yang lain-lain merasa kagum. Dan diam-diam mereka mengeluh bahwa mereka telah terlalu tua dan telah ketinggalan oleh anak-anak muda, karena dalam hal kepandaya ilmu pedang, diam-diam mereka akui bahwa Hong Leong dan Pau Lian berada di tingkat lebih tinggi dari mereka, bahkan permainan pedang seperti yang mereka itu selama hidup baru kali ini mereka lihat. Tan Un Kiong yang dapat melihat pula betapa Hong Leong berlaku segan-segan sedangkan kelima lawannya menggunakan seluruh kepandayannya, juga merasa kurang senang, maka tanpa terasa ia berseru keras. Saudara Hong Leong dan Pau Lian Cici, buat apa berlaku segan-segan lagi, sedangkan orang berlaku sungguh-sungguh, mengapa kalian masih main-main teriakan ini membakar semangat Pau Lian yang wataknya tidak sesabar Hong Leong, maka sambil berseru kepada Hong Leong. Balas ia memutar pedangnya dan memainkan jurus-jurus Oh Leong Kiam Sud yang hebat. Han Leong berkata keras. Maaf, Ngelotai Hiap dan pedang Ayap pun bergerak cepat sekali mengimbangi gerakan Pau Lian. Ia memainkan tipu-tipu permainan Pek Leong Kiam Sud yang luar biasa. Dengan adanya perubahan ini, tubuh Han Leong dan Pau Lian lenyap dari pandangan macu karena cepatnya mereka bergerak dan karena hebatnya sinar pedang mereka. Yang tampak, kini hanya dua sinar hitam dan putih berkelebat ke sana kemari dan makin lama makin cepat hingga merupakan cahaya memanjang seperti dua ekor naga sakti hitam dan putih bermain-main di antara gundukan awan-awan putih, yakni cahaya pedang kelima kakek gagah itu. Tanpa terasa, dari mulut Tun Kiong dan lain-lain orang tergolong kaum Ciam Pue keluar seruan kagum. Bagus berkali-kali karena memang permainan itu idah ditonton. Bahkan Hau Sinek karena kagumnya sampai berdiri dari tempat duduknya tanpa terasa lagi. Sepasang matanya bersinar-sinar gembira, tangan kiri menolak pinggang, tangan kanan tiada hentinya mengelus-elus jenggotnya yang putih dan panjang. Dua cahaya hitam dan putih itu makin besar dan makin panjang, sedangkan kelima kakek gagah itu makin lambat gerakan perputarannya. Akhirnya mereka tidak lari lagi, tetapi hanya berdiri dengan pedang di tangan dan hanya kuasa menjaga diri dari lembaran cahaya hitam dan putih itu. Ternyata setelah Hon Leong dan Pau Lian bermain sungguh-sungguh dan balas menyerang, dengan mudah saja mereka membuat Goheng Tin Yaak terkenal kuat itu menjadi kucar kacir. Kalau mereka mau, mudah saja mereka merobohkan lawan-lawan itu, tetapi keduanya cukup bijaksana dan tahu mana kawan-mana lawan. Dan dalam pertempuran inilah terasa oleh keduanya, baik Hon Leong maupun Pau Lian, bahwa kedua ilmu pedang mereka sesungguhnya merupakan ilmu pedang pasangan yang jika dimainkan bersama-sama dan saling bantu-membantu, merupakan ilmu pedang yang kuat dan cocok sekali. Mereka dapat saling membantu dengan demikian tepat hingga seakan-akan mereka hanya mempunyai satu pikiran dan satu perasaan. Diam-diam mereka merasa girang sekali. Sementara itu, jurus-jurus telah dilewati lebih dari seratus lima puluh jurus, sedangkan kelima kakek shilok itu telah mandi keringat karena setiap serangan kedua anak muda itu disertai tenaga dalam yang hebat sehingga untuk menangkisnya meskipun harus mengerahkan tenaga dalam yang membuat mereka lelah sekali. Tapi untuk menghentikan kedua anak muda itu, mereka merasa malu. Sudah cukup seratus jurus tiba-tiba Ho Sin Ek memperdengarkan suaranya yang nyaring. Han Leong dan Pau Lian menahan gerakannya dan kedua bahaya itu pun lenyap. Mereka berdua berdiri saling pandang penuh arti, kemudian bersama-sama menjurah di hadapan kelima Ngelohiap sambil berkata. Terima kasih atas kemurahan dan pengunjukan Ngelohiap, loko kakek yang tertua menggunakan lengan bajunya menghapus peluh dirahinya. Ia tersenyum dan mengangguk-anggukan kepala. Sungguh kami tak tahu diri. Jangankan kalian berdua, seorang diri pun kami lima orang kakek loyo bukanlah tandinganmu. Selamat, si Beng Cu, tidak hanya kami suka sekali mengakukah sebagai Beng Cu, bahkan aku sendiri mau mengaku bahwa untuk zaman ini, ilmu pedangmu boleh dikatakan yang paling tertinggi tingkatnya. Sungguh harwah si Long Hyong boleh merasa bangga karena beliau mempunyai seorang putra seperti kau inilah pujian yang tinggi sekali hingga Ho Sin Ek diangdiam merasa girang akan kejujuran loko. Namun, sokuan peksi Toya Ular Dewa tetap merasa penasaran. Kalau diadakan perbandingan, ia mempunyai ilmu sitat jauh lebih tinggi daripada para kakek Shilok itu, biarpun harus ia akui bahwa belum tentu ia sanggup pukul pecah Goheng Tin yang lihai. Selain ilmu Toyanya yang sangat hebat kakek ini mempunyai tenaga luokang yang terlatih puluhan tahun lamanya hingga ia dapat menggunakan kepalan tangannya untuk memukul ke arah air dalam sumur dan membuat angin pukulannya itu menggerakkan air sampai melonjak ke atas. Maka, kini melihat Han Leong yang masih begitu muda tapi sudah begitu tinggi ilmu silatnya, ia merasa belum puas dan ingin mencobanya dengan tangan sendiri. Dengan cepat sokuan pek melompat ke atas panggung dan ia menjurah kepada Paulian dan berkata, Sungguh lihai ilmu pedang mulih hiap, aku yang tua merasa tunduk sekali. Berbareng dengan ucapan ini, ia mengerahkan tenaga dalamnya dan dengan tak kentara kedua tangannya terangkat dan dari situ menyambar angin pukulan ke arah rambut kepala Paulian yang terbungkus sutra hijau. Maksud sokuan peahnya akan membuat ikat rambut itu terpukul dan terlepas. Tapi Paulian telah waspada, karena tiba-tiba saja tubuhnya berkelebat dan ia lenyap dari depan sokuan pek. Selagi kakek itu terkejut dan heran, terdengar suara halus nona Paulian di belakangnya. Soe Leong-hyeong, aku yang muda tak berani menerima penghormatan demikian besar, sokuan pek cepat memutar tubuhnya. Ia terheran-heran menyaksikan ginkang atau ilmu ringankan tubuh yang demikian luar biasa. Ternyata gadis cerdik itu telah melawan kekuatan tenaga dalamnya dengan kecepatan gerakannya. Haha, maaf, maaf katanya dan ia merasa mukanya merah ketika terdengar suara Hou Sin Ek tertawa bergumam. Karena masih penasaran juga, ia menghampiri Hon Leong. Sambil berkata, si Beng Cu, kau begini muda, tetapi begini gagah, sungguh membuat aku orang tua iri sekali. Ia menggunakan tangan kirinya menekan pundak Hon Leong dengan maksud menggunakan tenaganya untuk memaksa anak muda itu membungkuk sedikit. Tetapi Hon Leong yang sudah tahu bahwa ia sedang diukur segera menggunakan kepandainya siakut huat yang ia dapat dari Pau Kim Kong dan sekalian menggunakan tenaga dalamnya yang terlatih ketika ia berada di Kam Hang San. Tetapi ia diam-diam terkejut karena biarpun tenaga pertahanannya cukup kuat. Masih saja ia merasa seakan-akan pundaknya tertekan oleh tenaga ribuan kati dan kulitnya terasa panas dan perih. Sebenarnya, dalam hal tenaga dalam, Hon Leong masih kalah setingkat oleh So Kuan Pek, Tetapi tubuh Hon Leong semenjak kecil telah dilatih hebat, lagi pula di dalam tubuhnya telah mengalir obat mukjizat yakni racun ular hitam dan putih, maka ia masih dapat menahannya dan kulitnya tak menderita luka serta tulangnya tidak menderita pukulan. Sebaliknya, So Kuan Pek merasa kagum ketika jari-jari tangannya menyentuh kulit yang licin bagaikan belut itu, tetapi keras melebih baja, sedangkan di balik kulit pundak itu lunak dan halus sehingga sebagian besar tenaga tekanannya punah. Biarpun kejadian ini hanya berjalan beberapa detik saja, namun buku-buku jarinya terdengar berkeratakan sehingga ia terkejut sekali dan buru-buru mengangkat tangannya lalu menjura. Si Beng Cu, kau biarpun muda tetapi patut menjadi pemimpin kami, aku yang tua tak luk padamu, Han Leong cepat membalas menjura dengan hormat sekali. Peristiwa mencoba ilmu Han Leong dengan secara diam-diam ini tidak kentara oleh orang lain dan yang mengerti hanya mereka yang telah tinggi ilmu kepandainya Seperti Un Kiong dan gurunya, para lociampu yang mewakili masing-masing cabang persilatan, dan guru-guru Han Leong. Mereka ini diam-diam merasa kagum sekali akan kelihayaan Paulian dan Han Leong yang dapat menundukan orang tua Sisono yang gagah perkasa itu. Setelah semua orang setuju akan pengangkatan Han Leong sebagai Beng Cu, maka diadakanlah perjamuan yang penuh kegembiraan. Kemudian para lociampu mengadakan rapat untuk membicarakan soal surat penting yang dapat dirampas oleh Tan Un Kiong di Istana Putih itu. Setelah diruntingkan masak-masak, maka diambil keputusan bersama-sama membasmi dulu kaki tangan Cho Taikam dan sedapat mungkin melenyapkan Taikam jahat itu, barulah kemudian menghadap Kaisar untuk menyadarkan Kaisar akan pengaruh-pengaruh jahat sehingga pemerintah Kaisar itu sampai menindas rakyat jelata. Kalau Kaisar-Kaisar tidak menurut, barulah diusahakan pengwancurannya. Un Kiong mendapat tugas untuk kembali ke kota raja dan berunding dengan ayahnya. Menurut paham Hon Leong, sudah sepatutnya seorang gagah seperti ayah Un Kiong itu diberitahu sejelas-jelasnya tentang maksud dan usaha mereka. Surat-surat rencana pemberontakan Cho Taikam juga diserahkan kepada Un Kiong untuk diberikan dan disimpan selanjutnya di tangan Tan Cian Bu sebagai bukti dan nanti pada saatnya diperlihatkan kepada Kaisar. Mereka mengatur rencana untuk menyerbu Istana Putih pada malam hari, dan tugas-tugas telah dibagi-bagi. Pada malam hari kedua, belum juga Un Kiong meninggalkan tempat itu. Ia agaknya tiada sampai hati untuk meninggalkan tempat itu dan ia tampak banyak mengobrol dengan Hang Ing. Kedua teruna remaja ini nampak demikian rukun dan mesra sehingga diam-diam Kho Sin Ek, Han Leong dan Pao Lian dapat menduga apa yang terkandung dalam hati Hang Ing dan Un Kiong. Ketika Hau Sin Ek hendak meninggalkan Gunung Beng San dan kembali ke tempatnya sendiri, ia memanggil muridnya itu dan dengan wajah berseri-seri ia berkata, Un Kiong, agaknya sudah tiba masanya kau mengikat janji dengan seorang wanita untuk sehidup semati. Eh ah, apa maksud suhu pemuda itu terbelalak heran. Kau selalu pandai bersandiwara, muridku. Kau kira aku yang sudah mengenalmu luar dalam ini tak mengerti akan sikapmu terhadap Nona Hang Ing disebutnya. Nama ini membuat wajah Un Kiong tiba-tiba saja menjadi merah dan ia terpaksa menundukkan mukanya karena rahasianya telah diterka oleh gurunya sendiri. Bagaimana kalau aku memberitahu pada ayahmu dan juga menanyakan pendapat si Beng Ju? Karena dia inilah yang berhak memutuskan nasib adiknya, terpaksa Un Kiong hanya mengangguk perlahan. Terserah kepada suhu sajalah, dan gurunya tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, Hang Ing yang hendak membuktikan ancamannya untuk membalas godaan Hon Leong ketika ia membela Un Kiong dulu itu, sedang menjalankan rencananya. Ia tampak bicara berdua dengan Hon Leong di pekarangan belakang. Hang Ke, aku kagum sekali melihat kepandayan Cici Paulian. Kurasa mencari seorang gadis sepandai dia itu di atas dunia ini sukar didapat keduanya Hang Ing mulai dengan muslihatnya. Karena gadis itu bicara dengan suara sungguh-sungguh, Hon Leong mengangguk membenarkan. Memang, kepandayan ilmu pedang Pau Sumo sudah mencapai tingkat tinggi. Lebih-lebih ginkangnya, ia sudah boleh dibilang mendekati kesempurnaan. Selain kepandayannya yang sangat liai, ia pun berbudi halus dan baik hati sekali. Hektometer, hal ini aku tak tahu benar, jawab Hon Leong sederhana, tapi diam-diam dalam hatinya mempertimbangkan ucapan Hang Ing ini. Ya, ia memang seorang gadis yang baik dan sukar dicari bandingnya. Pula, ia cantik jelita, Hon Leong mengerling ke arah adiknya karena dalam suara gadis itu ia menangkap sesuatu yang tak wajar yang menjadi tanda tanya. Hendak kemanakah tujuannya Hang Ing dengan ucapannya itu, pikirnya. Tapi ia tidak menjawab. Cici Paulian cantik jelita, berhati baik, berkepanda yang tinggi, benar-benar seorang syociah yang patut dikagumi, bukankah demikian, Koko? Hektometer, barangkali, ya mungkin benar kata-katamu itu. Ia patut dikagumi, jawabnya perlahan. Dan, dan pantas pula dicinta, bukan, Koko tiba-tiba Hon Leong menatap wajahnya. Ah, kesanakah harah tujuannya? Adik Ing, apa hubungannya keadaan Pau Semoy dengan aku? Apa maksudmu menceritakan kesemuanya itu padaku? Ia boleh jadi cantik, pandai, tapi hal itu tiada sangkut lautnya dengan aku. Hon Leong lalu memalingkan mukanya karena ia tidak mau menjadi korban godaan Hong Ing lebih lanjut. Hong Ing masih memuji-muji kecantikan Pau Lian, dan memancing-mancing agar Hon Leong mau membuka rahasia hatinya, supaya ia mendapat giliran untuk menggodanya, tapi Hon Leong yang sudah maklum akan maksud adiknya yang nakal ini pura-pura tak mendengarnya dan sikapnya dingin saja seakan-akan ia betul-betul tidak memperdulikan sedikit jua akan hal Pau Lian yang dipuji-pujinya itu. Sikapnya ini membuat Hong Ing kewalahan dan ia mulai putar-putar rotak mencari siasat baru. Tapi Hong Ko, demikian gadis yang cerdik ini merubah siasatnya, ada sebuah hal pada diri Cici Pau Lian yang membuat hatiku tidak puas, bahkan selalu terasa di hatiku. Dan hampir-hampir aku. Benci kalau mengenangkan hal ini, Hong Ing telah dapat mengatur suaranya demikian rupa hingga mau tak mau Hon Leong merasa tertarik. Tak terasa lagi pemuda ini cepat-cepat bertanya. Apa? Apakah cacatnya? Maka kau merasa penasaran suaranya mengandung keinginan tau besar sekali hingga diam-diam Hong Ing hatinya merasa geli. Baru dicelas sedikit saja Hon Leong sudah bingung tak karuhan. Cacatnya ialah kesombongannya. Agaknya kecantikan dan kepandainya membuat ia sombong dan tak tahu diri. Hektometer, benarkah begitu Hon Leong masih ragu-ragu akan kebenaran kata-kata adiknya ini? Ah, tentu kau tak mau percaya, Koko, karena kau sudah, anggap dia seorang Dewi yang tiada cacat selanya lagi. Eh, eh, jangan main-main, adik Ing sebenarnya, mengapa kau katakan dia sombong dan tak tahu diri? Tidak, ah. Kau nanti marah, Hon Leong makin bernafsu, ingin tau. Aku berjanji takkan marah. Kau berjanji? Bagus kalau begitu. Nah, tahukah kau apa katanya padaku setelah kau dan menyerbu-menyerbu barisan Ngo Heng Tin Fa bilang bahwa jika ia maju seorang diri menggunakan O Leong kokiamnya, tentu dengan mudah ia dapat memukul pecah barisan itu, tapi karena ada kau, maka ia menjadi canggung, karena gerakannya kacau oleh permain Mohon Leong tiba-tiba mengerutkan keningnya. Betul dia berkata begitu suaranya mengandung ketidakpercayaan. Kau tidak percaya bukan? Biarlah, masa bodoh kau mau percaya atau tidak? Tapi tahukah kau apa jawabnya ketika ku tanya apakah dia telah bertunangan? Ia jawab bahwa agaknya ia takkan kawin selama hidupnya karena ia telah bersumpah bahwa ia hanya mau kawin dengan seorang pemuda yang dapat mengalahkan ilmu pedangnya. Yang membuat hatiku lebih panas lagi ialah ketika ku katakan padanya bahwa ilmu pedangmu juga liat dan tinggi, tapilah menjawab dengan suara dingin bahwa biarpun Pek Leong kokiam juga sebuah pedang pusaka yang baik dan setara dengan pedangnya, namun ilmu pedangmu hanya indah dilihat saja, tapi isinya kurang dan masih kalah jauh jika dibandingkan dengan O Leong Kiam Sut Hio Leong merasa mukanya panas dan ia tidak tahu. Bahwa kulit mukanya menjadi merah, tanda bahwa hatinya telah berubah menjadi kayu kering yang dimakan oleh api yang dilepas Hong Ing tapi ia masih dapat menekan perasaan dan penasarannya, dan mencoba membantah keterangan adiknya ini dengan jawaban. Benar-benarkah ia berkata begitu Hong Ing menghela nafas panjang? Ah, sudahlah! Kau mana mau percaya? Rupanya kau telah jatuh hati betul-betul padanya. Agaknya kau takkan percaya juga jika ku katakan bahwa Cici Paulian telah mengundang kau untuk mencoba ilmu pedang di sini pada malam ini jam 12.30 malam nanti Han Leong lompat berdiri. Apa kata mu Hong Ing juga lompat berdiri dan bertolak pinggang? Kataku, nanti jam 12.30 malam, Cici Paulian akan datang di sini untuk mencoba ilmu pedangmu, yakni kalau kau berani. Kalau aku berani jawab Han Leong marah. Mengapa aku takkan berani? Tapi, benar-benarkah demikian besar hasrat Pau Sumoy itu? Buktikan saja malam ini. Tapi jangan lupa, kau harus pakai kedok sapu tangan. Eh, ada apa lagi ini? Harus pakai kedok? Mengapa? Begitulah kehendak Pau Cie I. Dia sendiri juga pakai kedok, agaknya ia malu bertemu muka denganmu tanpa kedok. Habis berkata begini, Hong Ing pergi, tak peduli akan panggilan Han Leong yang masih hendak bertanya. Pemuda ini merasa heran sekali. Benar-benarkah semua keterangan Hong Ing tadi? Mustahil Pau Lian demikian sombong. Tapi, biar demikian Hong Ing tak pernah membohong, sekalipun ia amat nakal. Ah, biarlah, ia akan menanti sampai tiba saatnya tengah malam. Hong Ing langsung menuju ke kamar Pau Lian yang memang mendapat kamar bersama-sama dia. Pau Lian sedang duduk seorang diri membereskan rambutnya yang hitam dan panjang itu. Hong Ing tak berkata sesuatu, hanya dengan muka asam terus saja membanting diri di atas pembaringan dan rebah telentang. Eh ah, kau kenapa, Imoy? Kenapa mukamu merah padam seperti orang marah? Apakah kau ribut mulut dengan Tan Kong Chu? Hong Ing gigit bibirnya karena datang-datang ia diganggu oleh Pau Lian yang cenaka. Awas, pikirnya. Awas pembalasanku. Memang aku baru saja ribut mulut. Tapi bukan dengan pemuda sitan itu, dan aku bertengkar karena membelamu, Cici. Sebaliknya yang dibela tidak mengerti, bahkan datang-datang menggoda. Ah, memang dunia ini tidak adil Pau Lian mendekati dan memegang lengannya. Kau membelaku sampai bertengkar dengan orang lain? Ah, maaf, adikku yang manis. Kenapa kau bertengkar dan dengan siapa? Ah, aku tak berani memberitahu. Takut kau akan menjadi marah. Tentu saja kata-kata ini membuat Pau Lian makin ingin tahu dan ia mendesak. Aku takkan marah, adik Ing, katakanlah. Aku bertengkar dengan Hong Kong karena dia mencelamu. Si Esu Heng? Dia mencelaku? Biarlah, itu hal yang lumrah. Mengapa kau harus membelaku? Hektometer, hektometer, rupa-rupanya ada apa-apa dalam dadamu, Cici, hingga kau menerima saja dicela dan dipandang ringan olehnya, sedangkan aku yang mendengarnya saja menjadi panas hati. Tapi, benar-benarkah si Esu Heng mencela dan memandang ringan pada aku? Agaknya, ha, itu tak boleh jadi. Tak mungkin dia berwatak demikian. Nah, nah, itulah kalau orang sudah tertawan. Kau baru saja bertemu padanya, sedangkan aku sudah bertahun-tahun kumpul dengannya, siapakah yang tidak tahu akan wataknya? Ya sudahlah, kau yang benar. Tapi ia mencela dalam hal apakah? Ia mencela ilmu pedangmu. Ia katakan bahwa ilmu pedangmu masih mentah dan lemah dan bahwa hanya di luarnya saja tampak bagus dipandang, tapi kalau dipakai bertempur tidak berarti banyak. Tentu oh aja hal ini ku bantah karena aku tak senang melihat kesombongannya, tapi kalau kau tidak percaya dan masih penasaran, malam ini jam 12.30 malam nanti, ia menanti di dalam kebon belakang untuk mencoba dan mengukur ilmu pedang. Siapa orangnya yang takkan merasa panas hati mendengar kata-kata yang membakar yang keluar dari mulut kecil mungil dengan bibirnya yang manis dan wajah yang bersungguh-sungguh itu? Paulian biarpun orangnya jenaka dan cukup mendapat didikan ilmu batin dari gurunya, namun pada hakikatnya ia memang mudah juga menjadi marah seperti Hang Ing, mana ia dapat menahan hatinya. Warna merah mulai menjalar di kulit muka sampai ke telinganya. Kepalanya yang cantik bergerak-gerak hingga sepasang anting-anting di kedua telinganya berbunyi kelentang-kelenting. Melihat sinar metu yang berapi itu terkejutlah hati Hang Nen dan ia merasa telah membakar terlampau panas. Segera ia berkata, Tapi, Cici jangan marah kepada Hang Ko. Sebenarnya dia bilang demikian itu karena sedang bertengkar denganku, hingga karena marah ia lalu bicara demikian. Tentu saja dia tidak sengaja bermaksud memandang rendah padamu. Tapi aku ada jalan yang baik, Cici. Bagaimana kalau kau layani dia dengan pakai kedok sapu tangan? Kau tak usah banyak cakap, begitu datang berhadapan terus saja menggunakan pedangmu, agar dia bisa membuktikan, sampai di mana kelihayanmu. Kita kaum wanita janganlah mudah dipandang ringan oleh pria, Cici. Tak perlu kita harus kalah terhadap pria, biar pria itu setampan dan segagah Hang Ko sekalipun karena pandainya Hang Nen memujuk dan membakar hati, Maka tak heran bila pada waktu Hong Leong dengan hati penasaran menunggu di dalam kebun, tiba-tiba tampak berkelebat bayangan hitam dan sinar hitam dari O Leong Pokiam menyambarnya diikuti bentakan. Rasakan tajamnya O Leong Pokiam baiknya Hang Leong sudah siap dan waspada, maka cepat ia berkelit dan mencabut Pek Leong Pokiam. Ia melihat bahwa penyerangnya adalah seorang gadis. Berkedok sapu tangan merah dan ia maklum siapakah gadis ini. Sebaiknya Paulian melihat bahwa Hang Leong juga memakai kedok sapu tangan kuning hingga ia kini percaya apa yang diucapkan Hang Ng tadi. Sumoy, tahan. Kenapa kau begini keterlaluan kalau tadi hati Paulian sudah terbakar, kini makin berkobar mendengar dirinya disebut keterlaluan. Kau yang sombong. Kau kira Pek Leong Pokiamu yang tertajam di dunia ini kembali ia menyerang, kini dengan hebat karena ia memakai gerakan O Leong Pok saya atau naga hitam sambar air. Pedang hitamnya berkelebat laksana seekor naga hitam terjun, mengerikan. Dalam keheranan dan penasarannya, Hang Leong menangkis serangan itu dengan gerakan Pek Leong Hian Bwe atau naga putih perlihatkan ekor. Demikianlah, sebentar saja mereka saling menyerang dengan hebat sehingga Hang Ng yang bersembunyi di balik pohon dan mengintai, kini menonton dengan metel, terbelalak dan mulut ternganga. Hebat sekali pertarungan itu, merupakan dua sinar hitam dan putih saling belit-membelit dengan gerakan cepat. Diam-diam Hang Ng merata gemetar dan hatinya bergelebar. Ia mengkhawatirkan keselamatan kedua orang itu, terutama keselamatan Hong Leong. Walaupun ia tak dapat mengikuti benar-benar gerakan kedua pedang naga itu, namun ia maklum bahwa pertempuran kali ini jauh lebih hebat daripada yang sudah-sudah. Hang Leong dan Pau. Lian diam-diam mengeluh. Memang kepandayan ilmu pedang mereka seimbang dan memang Lou Leong Kiam Sud sama lihainya dengan Pek Leong Kiam Sud. Hanya bedanya, Han Leong lebih tinggi ilmu luakangnya atau tubuhnya lebih kuat sehingga tiap kali kedua Pek Leong beradu, O Leong Pek Leong lah yang lebih banyak mengeluarkan bunga api dan lengan Pau Lian tergetar. Tetapi kekalahan ini dapat ditutup pula oleh kemenangan Pau Lian dalam hal ilmu Ginkang atau meringankan tubuh, sehingga ia dapat menghindarkan benturan senjata dengan mengharapkan kegesitannya. Ratusan jurus terlewat sudah dan macam-macam tipu simpanan telah dikeluarkan, namun belum juga ada yang tampak tergesak. Hang Ing sudah merasa lemas. Sejam lebih kedua orang Ita beradu pedang dan Hang Ing tak berdaya apa-apa. Maksud hatinya hendak memilah tapi ia tak berani sembarangan maju. Maka diam-diam ia mulai merasa menyesal akan perbuatannya dan dengan tak disengaja dari kedua matanya mengalir air matu yang membanjiri kedua pipinya. Tiba-tiba ia merasa sebuah tangan yang kuat merabah lengannya dengan sentuhan halus dan terdengar suara beibisik. Cici Hang Ing kenapa menangis? Mereka tak bertempur sungguh-sungguh, Jangankah khawatir, mendengar kata-kata ini. Hang Ing menjadi demikian girang hingga ia lupa untuk mengherankan Un Kiong yang tiba-tiba itu. Ia pegang lengan pemuda itu dengan keras. Benar-benarkah mereka berkelahi tidak sungguh-sungguh senyum manis terbayang di wajah Un Kiong yang tampan itu. Mereka hanya bermain-main setelah hatinya tenang kembali, barulah Hang Ing ingat betapa mesranya ia saling berpegangan lengan dengan Un Kiong. Cepat-cepat ia melepaskan tangannya dan mundur dua langkah lalu tunduk kemalu-maluan. Memang Un Kiong berkata benar. Biarpun keduanya merasa penasaran dan ingin sekali menang, namun mereka menjaga benar agar pedang mereka jangan sampai saling melukai. Pernah ujung pedang Pek Liong Pokiam menyambar leher paulian yang halus, tapi sebelum menyentuh kulitnya, pedang itu telah dirubah gerakannya ke atas hingga sebaliknya hanya merobek kain pengikat rambut saja. Sedangkan ketika ujung O Liong Pokiam menyambar dan hampir menembus jantung dalam dada kiri Han Liong, pedang itu ditahan demikian rupa oleh paulian hingga akibatnya hanya merobek baju Han Liong di bagian bahu kiri saja. Un Kiong yang sejak tadi dengan diam-diam menonton pula, dapat melihat hal ini. Kemudian ia melihat betapa Hang Ing tiba-tiba menangis. Biarpun tadinya ia merasa malu bertemu dengan gadis itu karena kata-kata gurunya tadi, namun melihat gadis yang telah mencuri hantinya itu menangis, ia tak dapat menahan hatinya dan datang menghampiri lalu menghiburnya. Pada saat itu, tiba-tiba dari bawah gunung bengsan terdengar suara hiruk pikuk dari kaki kuda dan teriakan-teriakan orang banyak. Mendadak Un Kiong melihat suhunya, Ho Sin Ek melayang turun dari sece buah pohon dan berkata, Un Kiong, hati-hatilah, rombongan pahlawan kaisar dan penghuni istana putih datang menyerbu. Kemudian Ho Sin Ek melompat pergi ke arah tempat bermalam para tamu. Un Kiong terkejut. Cepat. Suruh mereka berhenti bertempur, katanya kepada Hang Ing. Hang Ing melompat ke dekat dua gulungan sinar yang masih saling belit-membelit itu dan berteriak. Pau Cici. Hanku. Berhentilah. Musuh datang menyerbu tapi Han Leong dan Pau Lian tak memperdulikannya hingga Hang Ing menjadi bingung sampai membanting-bantingkan kakinya karena suara gemuruh dari bawah makin keras. Terpaksa ia lari dan menarik-narik lengan Un Kiong, Wan Kong Cu, tolonglah, kau pisahkan mereka. Mudah saja, tapi kau harus penuhi permintaanku. Baik-baik, lekas katakan, kata Hang Ing tak sabar. Yaitu, jangan kau sebut aku Kong Cu. Habis bagaimana? Sebut aku Koko. Aduh. Ya, apa boleh buat? Jawab Hang Ing yang pikirnya bahwa pada saat seperti itu ia tak perlu banyak berbantah. Koko, lekas kau pisahkan mereka. Musuh sudah dekat. Baik, tapi sebelum Un Kiong bergerak, dari balik sebuah pohoh lain keluarlah bayangan seorang orang tua dengan gesitnya. Han Leong. Pau Lian. Cukuplah main-main ini. Berhentilah kailan seruan ini nyaring dan berpengaruh, hingga Han Leong dan Pau Lian tak berani membantahnya. Mereka melompat mundur dan menyimpan pedang serta membuka kedok masing-masing. Maaf suhu kata Han Leong dan menjurah kepada orang tua yang ternyata bukan lain adalah Pau Kim Kong sendiri. Siohu kata Pau Lian kemalu-maluan. Musuh datang menyerbu, kalian enak-enak dan main-main saja guru dan paman itu menegur, tapi mulutnya tersenyum maklum hingga Pau Lian makin memerah mukanya. Siaplah kalian semua. Tempat kita diserbu lawan. Aku hendak membuat persiapan di dalam, dan pergilah orang tua itu. Han Leong lebih banyak memikirkan keadaan Pau Lian daripada keadaan musuh yang datang menyerbu. Melihat Hang Ing dan Un Kiong berdiri di situ, ia membenta adiknya. Imol. Sekarang akuilah terus terang, semua ini adalah gara-garamu, bukan Hang Ing tertawa. Kau tidak kuat menahan godaan? Jangan marah, siapa suruh kau dulu menggodaku kemudian ia menghampiri paulan dan memeluknya. Cici, memang aku telah membohong. Hang Ko tidak pernah bilang apa-apa. Ia tidak sombong, cuma-cuma. Cuma apa bentak Han Leong gemas? Cuma sekarang agak, agak galak. Jangan galak-galak, Hang Ko. Kau bikin takut Soso, kakak ipar, saja. Ada-ada saja. Soso yang mana teriak Han Leong marah. Yang mana lagi? Tentu yang akan datang. Eh, ya sekarang aku mengaku terus terang, Cici Paulian tak pernah bilang apa-apa padaku. Sudah ku duga, kau pikir semua orang senakaleng kau. Adik Ing, kenapakah suka menggoda orang saja Paulian ikut menegur? Aduh, sekarang aku dikeroyok dua. Cici, sebenarnya aku ingin sekali lagi melihat ilmu pedang kalian, maka aku gunakan akal ini. Juga sekalian aku hendak membalas godaan kalian padaku dulu. Godaan? Siapa yang menggoda tanya Paulian yang kini hendak membalas pula, memang kau dan Tan Kong Cu cocok benar, selalu bersama dan tampak kerukun sekali. Aku bukannya menggoda sembarangan, tapi ini kenyataan, Han Leong tertawa. Nah, itu baru betul kini Un Kiong tampil ke depan. Saudara Han Leong dan Pao Sioccia. Kalian menggoda Hang Ing Cici boleh saja, tapi aku jangan dibawa-bawa Han Leong dan Paulian saling pandang dan tertawa mendengar lagak dan seruan Un Kiong yang seperti kanak-kanak, karena Un Kiong yang sengaja. Berlagak seperti ketika ia menjadi pemuda Tolol, hingga Hang Ing mendengar dan melihat lagaknya jadi teringat lagi akan Un Kiong si Tolol satu dulu, maka ia tak dapat menahan gelinya. Karena kalian sebut-sebut namaku, terpaksa aku pun hendak membalas. Hang Ing Cici, aku buka rahasia mereka sekarang. Tadi mereka bertempur biar kelihatan sengit, sebenarnya mereka saling sayang menyayangi dan menjaga jangan sampai saling luka-melukai kini Hang Ing dan U I Kiong yang menertawakan mereka, sedangkan Paulian dan Han Leong yang terbuka rahasianya hanya menundukkan muka kemaluan. Pada saat itu musuh telah menyerbu naik, dan di pintu gerbang yang dipasang di depan telah penuh dengan musuh yang bertemu dengan pihak cuan rumah. Han Leong mengajak kawan-kawannya menyusul ke sana. Ketika melihat rombongan yang datang itu, Un Kiong merasa terkejut sekali karena rombongan itu dipimpin oleh orang-orang kepercayaan Cho Taikam dan para pahlawan kaisar, termasuk ayahnya sendiri. Yang membuat ia heran adalah kedua golongan ini yang sekarang dapat bekerja sama. Ini sungguh hebat dan berbahaya. Melihat Tun Kiong berada di situ, untuk sesaat metel, Tan Cian Bu memandang penuh kagum dan sayang, tapi ia segera membuang muka dan tak mau memandangnya. Tapi Kuilan, murid Loh San Sam Moli, yang genit dan memang ada hati terhadap pemuda tolol itu, segera maju menghampiri dan berkata, Eh, Tan Siang Kong, kau berada di sini? Apa kau diculik oleh gerombolan pengacau ini? Biar, nanti aku balaskan sakit hatimu. Mari, ikut dengan kami berkata begini, Kuilan si muka hitam itu ulurkan tangannya dengan lemah lembut untuk menarik tangan Un Kiong. Tapi ternyata ia rasakan tangan Un Kiong keras dan tak dapat disentahkan. Ia mengerahkan tenaga, namun tetap tak dapat ia menarik pemuda itu. Sementara itu, dengan hati sebal Un Kiong mengerahkan tenaganya dan berseru. Pergi kau tangannya disentahkannya dan Kuilan terlempar ke atas setinggi setombak lebih dan kalau tidak Biao Niang Niang segera mengulurkan tangan menangkapnya, tentu ia akan terbanting ke bawah. Semua orang yang kenai Un Kiong, kecuali ayahnya sendiri kini sudah tahu akan rahasia anaknya, merasa sangat heran melihat ketangkasan dan kepandaian pemuda tolol itu. Pau Kim Kong, sebagai tuan rumah, melangkah maju dan menjurah kepada para pemimpin rombongan sambil berkata, Selamat datang, Cui Nghiong. Sungguh merupakan satu kehormatan besar sekali bahwa Cui Sudi menginjak tempat tinggalku yang buruk dan kotor ini, rombongan itu terdiri dari dua golongan. Golongan pertama terdiri dari 30 lebih pahlawan kaisar yang dipimpin oleh Tan Cian Bu serta 4 orang kawannya, yakni pahlawan-pahlawan pilihan yang kepandaian silatnya sama lihainya dengan Tan Cian Bu. Sedangkan 30 orang kawannya pun terdiri dari pahlawan-pahlawan jagoan dari Istana Kaisar. Golongan kedua tak kalah hebatnya, bahkan lebih lihai. Golongan ini yang terdiri dari orang-orang kepercayaan dan kaki tangan Cho Tai Kam, si pembesar kebiri yang jahat, sebagian besar terdiri dari penghuni Istana Putih. Golongan ini dipimpin oleh orang-orang yang begitu dilibat membuat Pan Kim Kong dan orang-orang lain yang telah mengenalnya menjadi terkejut sekali. Selain Lohsan Sam Moli si tiga iblis wanita dari Lohsan di situ ada pula Kekong Tojin si Toya aneh kepala ular, Sai Kong yang kosan itu. Tapi ini masih belum berapa hebat karena dua orang tua yang kelihatan alim dan yang berdiri di dekat Kekong Tojin agaknya bukan orang-orang lemah dan Kekong Tojin sendiri tampak sangat hormat pada mereka. Pihak tuan rumah merasa agak cemas ketika Ho Sin Ek maju menjurah kepada Kekong Tojin dan dua orang tua itu sambil tertawa gelap-gelap. Pantas bulan menjadi suram, rupanya kalian orang-orang tua yang sakti ikut datang menengok kami kemudian Sin Chiu Tai Hiap Ho Sin Ek berpaling kepada semua kawannya. Saudara-saudara, jangan berlaku kurang hormat kepada ketiga tamu agung ini. Ini adalah Ngko Lian Posat Tangguat Niang-Niang, yang tengah ini bukan lain adalah Lotong Sian Jin, sedangkan yang ketiga adalah Kekong Tojin. Mereka bertiga adalah tokoh-tokoh dan pendiri dari Ngko Lian Pai yang tersohor. Ha, ha. Kiranya di sini ada Hou Lojin. Pantas gunung Bengsan menjadi makin tinggi saja, Kekong Tojin balas mengejek. Sebenarnya di antara semua orang yang berada di situ, baik dari pihak penyerang dan pihak yang hendak diserang, hanya ketiga pendiri Ngko Lian Pan dan Hou Sin Ek saja yang boleh dibilang setingkat dan menduduki tempat tertinggi. Maka kini melihat ketiga orang tua itu datang semua, diam-diam Kekong Sin Ek merasa khawatir juga. Tapi ia seorang cerdik dan banyak pengalaman, maka tidak kentara kecemasannya. Lagi pula, dengan adanya Hang Leong dan Pan Wallian di situ, ia mempunyai dua orang pembantu yang kiranya takkan mengecewakan. Hou Toyu, kalau telingaku yang tua tak salah dengar, kau bukanlah termasuk golongan pengacau dan pemberontak. Juga kau tak pernah ikut campur urusan pemerinrahan. Maka kau bukanlah musuh kami. Karena itu pandanglah mukaku dan tinggalkanlah gunung ini dengan damai, kota Lotong Sianjin. Ha, ha. Kau orang tua enak saja bicara. Memang aku biasanya tak suka campur urusan segala macam yang tidak penting. Tapi kalau tidak salah, kalian orang-orang tua juga biasanya jarang turun gunung kalau tidak ada hal yang penting sekali. Kini aku berada di sini sebagai tamu si malaikat rambut putih, maka apa yang akan terjadi kepada tuan rumah sekalian akan terjadi padaku sendiri. Hektometer, bagus. Biarlah, ikut atau tidaknya Hou Loeng Hiong tak menjadi soal, tiba-tiba anggot niang-niang berkata, suaranya merdu dan nyaring. Pau Kim Kong. Kau telah bersekongkol dengan pemberontak, mencuri surat-surat penting, dan bersiap hendak memerontak. Maka, untuk menebus dosamu itu, serahkan kepada kami beberapa orang pemberontak dengan damai. Hektometer, mudah sekali kau bicara. Siapa yang harus diserahkan tanya Pau Kim Kong dengan suara mengejek. Angguat niang-niang memberi tanda kepada biau niang-niang yang segera maju dan menunjuk dengan jarinya. Mereka ini dan yang ditunjuknya ialah Hon Leong, Hang Ing, Li Buntek, Pau Lian, Siok Hou Sian Seng, dan keempat guru Hon Leong. Lanjut ke jilid 09.